Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Pada hari ini kita akan kembali lagi masuk ke dalam edisi Dongeng Malam di mana kisah yang akan sama-sama kita dengarkan adalah kisah mengenai sesosok entitas yang bernama Albert jadi seperti kita ketahui bersama bahwasannya Albert ini adalah sosok yang sebelumnya ada di dalam kisahnya si Suzanne ya dan ketika saya juga Suzanne ini melakukan komunikasi secara tidak sengaja memang energinya si Albert ini ikut tertarik dan beliau bisa diajak berkomunikasi untuk menceritakan ceritanya di masa lalu dan untuk kalian yang mungkin masih clueless tentang siapakah sosok Albert ini sebenarnya ada baiknya kalian menonton lebih dahulu ya video tentang Suzanne yang ada di bawah video ini nggak terlalu jauh lah jaraknya supaya nanti kalian sedikit banyaknya sudah mengenal lah sosok Albert ketika nantinya menonton kisah ini dan disclaimer dulu untuk kalian yang baru pertama kalian nonton di channel Youtube ini bahwasannya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah-kisah dari para residual energi yang dulunya pernah hidup mengenai kalian akan percaya atau tidak itu sudah menjadi hak kalian sebagai penonton yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai dan tanpa berpanjang lebar lagi mari kita sama-sama mendengarkan bagaimana kisahnya si Albert selengkapnya pertama-tama kita memulai kisah Albert ini dengan membahas bagaimana masa kecilnya si Albert ya jadi bagaimana masa kecilnya si Albert ini sedikit banyaknya sempat saya dapatkan melalui komunikasi yang berlangsung diantara saya dan Suzanne jadi waktu itu saya sendiri lupa ya bagaimana prosesnya hingga pada akhirnya kami sedikit menyerempet lah membahas mengenai si Albert ini karena memang sebenarnya ketika mereka sama-sama hidup dulu Suzanne ini cukup dekat dengan Albert begitu juga sebaliknya dan mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya karena memang sebelumnya di kisah Suzanne saya berkata bahwa sebenarnya antar biarawati, antar pelayan, bahkan antar pastor itu sama-sama tidak saling mengenal sama sekali ketika mereka dari Belanda kemudian dipindahkan ke Indonesia dan mungkin beberapa di antara kalian akan ada yang bertanya-tanya bagaimana kemudian Suzanne ini bisa mengetahui secara detail masa lalunya si Albert, masa kecilnya si Albert ya ketika dia di Belanda dulu bersama keluarganya dan sedikit membahas hal ini ya bahwasannya si Suzanne ini melalui residual memorinya kemudian dia juga bercerita bahwa ketika dulu mereka ini sama-sama ditempatkan di gereja Maria kita sebut saja namanya gereja Maria itu masing-masing dari orang yang bekerja di sana dipersilahkan untuk mempelajari file-file yang berisikan latar belakang mengenai orang dari masing-masing yang ada di sana jadi mengenai latar belakangnya, mengenai siapa keluarga mereka gitu dengan tujuan bahwasannya nanti di antara mereka ini setelah saling mengenal kerja warang gitu ya itu nggak akan ada lagi yang namanya rahasia-rahasiaan gitu jadi mereka ini benar-benar sudah saling mengenal satu sama lain dan kemudian hal tersebut lah yang dilakukan oleh Suzanne dan beberapa mungkin biarawati yang ada di sana juga mereka membaca isi file data-data yang berkaitan dengan diri Albert pada saat itu dan dari sanalah sedikit banyak ya kemudian Suzanne ini bisa mengenal dan mengetahui bagaimana masa kecil yang dilalui oleh Albert dan menurut Suzanne pada saat itu ketika dia kemudian mengenal secara dekat bagaimana latar belakang si Albert ya ketika dia masih kecil dan melalui cerita Suzanne itu dikatakan bahwasannya si Albert ini memang datang dari keluarga yang sangat miskin di Belanda ya jadi memang betul-betul sangat miskin dan menurut ceritanya Suzanne, bapaknya Albert ini dulunya bekerja sebagai seorang peternak babi tapi bukan dia ya yang pemilik peternakan tersebut melainkan dia kerja dengan orang lain sementara ibunya sendiri itu adalah ya sekedar ibu rumah tangga biasa yang mengurusi anak-anak di rumah dan kalian tau gak menurut Suzanne ya setiap harinya ketika mereka ini mau makan maksudnya keluarga si Albert di dekat rumahnya si Albert ini kebetulan ada sebuah toko roti ceritanya dan untuk makan sehari-hari bapaknya Albert ini di jam-jam tertentu itu akan nungguin gitu di bagian belakang toko tersebut sampai kemudian toko roti tersebut tutup kenapa? karena setiap kali toko roti tersebut tutup maka sisa-sisa roti yang gak laku di hari itu ya yang tidak terjual di hari itu akan dibuang di tempat sampah yang ada di belakang toko itu nah nantinya roti-roti tersebutlah yang akan diambil oleh bapaknya si Albert untuk dibawa pulang untuk makan sekeluarga yang ada di rumah dan kalian perlu tau yang pada saat itu berebutan roti yang dibuang dari toko tersebut itu bukan hanya bapaknya Albert tapi ada beberapa tunawisma juga yang ya mungkin nasibnya hampir sama dengan keluarganya Albert yang berkekurangan bahkan untuk makan aja susah pada saat itu mereka akan sama-sama nunggu nih di spot tersebut dan nantinya berebutan karena memang sesulit itu kehidupan keluarganya Albert dan memang Albert ini terdiri dari tiga orang bersaudara dua orang kakaknya Albert adalah perempuan sementara si Albert ini satu-satunya anak laki-laki bungsu yang ada di keluarganya hingga kemudian di suatu hari ada seseorang yang kita sebut saja namanya Evan lah ya jadi Evan ini dulunya di Belanda tinggal di kota yang deket sekali dengan wilayah tempat dimana keluarganya si Albert ini tinggal nah si Evan ini memang pekerjaannya adalah dia bisa dikatakan kayak semacam supplier lah gitu ya jadi dia memang sering sekali masuk-masuk ke desa-desa gitu untuk mencari orang-orang yang dianggap mungkin menurut dia kesulitan secara keuangan jadi ditawarin nih sama dia kamu mau gak ikut saya nanti saya jual untuk jadi pelayan ke keluarga orang-orang kaya dan waktu itu orang-orang yang diambil oleh si Evan ini tidak melulu hanya orang dewasa ya melainkan ada anak-anak, ada remaja, bahkan ada orang yang tua tapi yang perlu digarisbawahi disini adalah apa yang dilakukan oleh Evan pada saat itu dia ngambil orang-orang miskin untuk dijadikan budak gitu ya dijual sama dia itu memang dilakukan atas dasar sukarela jadi orang yang dia ambil itu memang mau melakukan hal tersebut jadi si Evan ini gak menculik ya dan pada saat itu entah tau dari mana si Evan ini kemudian datang menghampiri keluarganya si Albert pada saat itu bisa dikatakan si Evan ini memberikan menawarkan bantuan kepada keluarganya Albert sejumlah uang asalkan salah satu dari anak-anaknya yang ada di keluarga Albert itu bisalah dikasih ke dia untuk dijual dan pada saat itu saya juga tidak mengerti apa alasannya gitu kenapa kemudian yang dipilih adalah si Albert oleh orang tuanya untuk dijual kepada si Evan dijadikan budak tapi yang jelas yang diketahui oleh Suzanne kemudian diceritakan kepada saya adalah pada saat itu pertukaran yang dilakukan adalah si Evan ini memberikan sejumlah uang kepada keluarganya Albert beserta dengan dua ekor ayam kalkun saya gak tahu apa itu nama ayam sebenarnya gitu tapi yang jelas ayamnya itu besar kayak ayam kalkun yang ada di Indonesia yang pernah saya lihat jadi pada saat itu secara singkatnya si Albert ini mulai menjalani kehidupannya sebagai seorang budak ya sebagai seorang pelayan yang memang dalam beberapa waktu itu selalu berpindah dari rumah satu ke rumah yang lainnya jadi bisa dibilang si Albert ini diperjual belikan lah misalkan di salah satu keluarga atau majikan majikan ini ngerasa kayak enggak ah gak cocok nih sama si Albert gue jual lagi aja lah ke keluarga yang lain gitu ya begitu aja terus lama beberapa tahun dalam kehidupannya si Albert hingga kemudian di suatu hari si Albert ini bekerja lah di sebuah keluarga yang bisa dikatakan cukup kaya raya cuma memang galak terhadap si Albert dan pada saat Albert ini bekerja di rumah tersebut secara kebetulan pemilik rumah tersebut mendapatkan seorang tamu yang merupakan seorang pastur yang cukup ternama di daerah sana dan kebetulannya lagi adalah pada saat itu si Albert ini ditugaskan untuk membuatkan minuman dan mengantarkan lah minuman tersebut kehadapan si pastur tersebut dan mungkin karena melihat si Albert ini adalah anak yang lincah ya anak yang bisa disuruh segala macam multitasking dan dia terlihat juga rajin anaknya sopan gitu kan akhirnya pastur tersebut menawarkan dirilah kepada keluarga yang pada saat itu membeli si Albert singkatnya waktu itu si Albert ini ditawar lah ya sama pastur tersebut untuk dijadikan pelayan di salah satu gereja yang kebetulan dia yang memimpin dan kemungkinan pada saat itu gereja tersebut memang lagi membutuhkan seorang pelayan dan karena memang pastur senior tadi beserta juga keluarga yang memiliki Albert pada saat itu sebagai pelayan merupakan saudara jauh ya jadi akhirnya diberikan lah si Albert ini kepada pastur tersebut untuk menjadi salah satu pelayan yang ada di gereja dan perubahan tersebut sangat disyukuri oleh si Albert sendiri karena kalau menurut si Albert satu-satunya tempat di mana dia berada yang bisa memanusiakan diri dia itu adalah gereja karena pada saat itu ketika si Albert hidup di negara dia ya itu kalian boleh percaya atau tidak kasta itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang jadi orang-orang yang pada saat itu mungkin nasibnya seperti Albert yang dijadikan budak atau pelayan itu kehidupannya benar-benar jarang sekali bisa dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka Albert sedikit bercerita ketika kami mulai berkomunikasi bahwasannya ketika dia ditempatkan di dalam gereja tersebut ya gereja tempat pertama kali dia bekerja sebagai seorang pelayan itu memiliki kesan tersendiri di hatinya Albert gereja tersebut diceritakan dia sangat besar kemudian banyak sekali lukisan-lukisan Bunda Maria dan memang ketika siang hari pokoknya ketika terang lah si Albert ini dilarang untuk keluar atau masuk ke dalam ruangan utama yang ada di gereja jadi si Albert ini hanya diperbolehkan untuk berdiam diri di dalam dapur karena memang kan kalau siang itu kan banyak sekali orang atau jemaat yang datang barulah kemudian ketika di malam hari ketika gereja juga sudah sepi dari orang-orang lain si Albert ini boleh diizinkan dia masuk ke ruangan inti dari gereja tersebut untuk sekedar membersihkan ruangan tersebut sekaligus berdoa dan saking senangnya si Albert ketika dia ditempatkan di gereja sebagai pelayan Albert ini bercerita bahwa hampir setiap hari ketika dia membersihkan gereja kemudian diberikan kesempatan untuk berdoa di altar kan dia selalu meminta kepada Tuhan agar dia diberikan kesempatan untuk selamanya hidup di dalam gereja karena menurut si Albert di gereja lah tempat satu-satunya dimana dia bisa beristirahat dengan nyaman perutnya bisa terasa kenyang dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya dan ketika kemudian usianya si Albert ini belum sampai ke 10 tahun Albert juga cukup kaget ketika kemudian dia diumumkan menjadi salah satu nama yang terdaftar di program perpindahan orang-orang katolik ya pada saat itu seperti biarawati, pastur gitu kemudian pelayan-pelayannya juga dari gereja-gereja yang ada di Belanda itu dipindahkan ke Indonesia karena gini ya, kalau menurut saya gini kemungkinan pada saat itu Belanda ini menganggap bahwa suatu hari Indonesia ini akan bisa mereka kuasai sepenuhnya jadi memang banyak sekali persiapan-persiapan yang mereka lakukan termasuk salah satunya adalah memindahkan orang-orang yang mengajarkan agama katolik gitu yang masuk ke dalam Indonesia tujuannya mungkin adalah ingin mengembangkan agama tersebut yang nantinya akan menjadi agama yang diharapkan gitu mendominasi dari negara Indonesia dan Albert sendiri bercerita ketika dia tahu namanya ada di dalam daftar tersebut dia kaget karena dia merasa tidak pernah mendaftarkan diri bahkan dia tidak pernah tahu bahwa program tersebut itu ada tapi meskipun sampai kemudian si Albert ini datang ke Indonesia kemudian dia tiada ya dia juga tidak tahu siapa orang baik yang sudah memasukkan namanya ke dalam daftar tersebut tapi Albert selalu berterima kasih kepada siapapun orang tersebut terlepas dari akhir kehidupan Albert ini yang cukup tragis Albert ini selalu memiliki cita-cita ingin melihat dunia di luar sana kan selama ini Albert ini bekerja hanya sebagai pelayan yang kesehariannya cuma ngendem aja di rumah kan dia nggak bisa kemana-mana dia nggak bisa jalan-jalan dan kemudian ketika dia tahu dia akan dipindahkan ke sebuah negara yang menurut dia adalah negara yang indah dia kan banyak mendengar kisah-kisah mengenai negara Indonesia ya dia senang pada saat itu dan memang si Albert ini menjadi orang satu-satunya di dalam gereja tersebut yang terpilih nih untuk ikut dipindahkan ke Indonesia dan waktu itu terekam jelas dalam residual memorinya si Albert waktu Albert menggunakan kemeja warna putih sebenarnya cuma mungkin karena terlalu sering dipakai jadi warnanya itu udah berubah agak kekuning-kuningan gitu loh kemudian dia juga memakai celana pendek yang motifnya itu kotak-kotak pada saat itu si Albert datang ke pelabuhan sendirian dia nggak kenal sama siapa-siapa dia menjadi salah satu orang yang termuda yang pada saat itu ikut dalam program tersebut dan karena mungkin dia ngerasa nggak kenal siapapun pada saat itu dia ini mojok lah di salah satu ruangan tempat dimana orang-orang itu nunggu kedatangan kapal laut yang akan mereka naiki disitu Albert bercerita ya ketika dia mojok di ruangan selain sebenarnya karena memang dia tidak mengenal siapapun yang ada di ruangan tersebut karena kan semuanya asing bagi dia pada saat itu Albert juga mengatakan banyak sekali penampakan-penampakan yang sebelumnya tidak pernah dia lihat di gereja jadi seperti yang kita ketahui bersama dari cerita Suzanne juga bahwasannya Albert ini adalah salah seorang anak yang memiliki keistimewaan jadi dia memang bisa melihat dimensi lain yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang dan pada saat itu mungkin karena si Albert ini kesehariannya dulu adalah di gereja jadi hal-hal yang dia lihat hal-hal gaib gitu ya yang dia lihat di gereja itu kan dia udah terbiasa ya oh iya ngeliat yang ini, ini lagi, ini lagi gitu dan kemudian ketika dia sekalinya keluar melihat dunia di luar sana gitu dia baru menyadari bahwa oh ternyata hal-hal gaib di luar sana juga banyak dan rupanya juga bermacam-macam jadi pada saat itu si Albert ini bilang ketika saya duduk, mojok gitu nunggu nama saya dipanggil untuk naik ke kapal tersebut saya itu seperti melihat pemandangan banyak sekali katakanlah kalau bahasa saya entitas ya entitas-entitas yang berlalu lalang ke sana kemari seolah itu mereka masih hidup dan melakukan aktivitas di ruangan tersebut tapi ketika kemudian salah satu dari mereka menyadari bahwa Albert ini bisa melihat mereka disanalah kemudian mereka ini kayak ngegodain Albert kayak ngegangguin gitu jadi kayak ngehampirin si Albert terus ngeledekin memasang wajah-wajah yang nyeremin-nyeremin dan hal tersebut sebenarnya membuat si Albert ini ngerasa takut karena dia memang belum terbiasa menghadapi semua itu dan kemudian ketika si Albert serta seluruh penumpang sudah naik ke dalam kapal laut yang akan membawa mereka ke Indonesia Albert bercerita dia disana mulailah berusaha ya untuk mengangkrabkan diri dengan semua orang yang dia temui entah itu biarawati entah itu pastor bahkan anak-anak yang seusia dia juga karena memang di dalam kapal laut tersebut kan terdiri dari banyak sekali orang kan tidak hanya orang-orang diwasa saja tapi anak-anak juga banyak yang kemungkinan nantinya ketika di Indonesia itu mereka juga dijadikan pelayan seperti si Albert dan kalau kata Albert sendiri hal-hal tersebut dia lakukan dia berusaha untuk mengenal banyak orang dia berusaha untuk ngobrol dengan banyak orang itu bisa mengurangi rasa takutnya dengan penampakan-penampakan yang mungkin terasa asing gitu ya bagi si Albert yang baru saja keluar dari gereja dan perjalanan yang dilalui Albert pada saat itu memang berlangsung cukup lama berhari-hari seperti halnya yang kita dengarkan di kisahnya Suzanne kan berminggu-minggu bahkan dan waktu itu Albert bilang dia sampai bosen sendiri ketika dia keluar kamar yang dilihat air laut lagi air laut lagi tapi di dalam perjalanan itulah sebenarnya si Albert ini sudah bertemu dengan Suzanne untuk pertama kalinya jadi mereka berkenalan di sana tapi memang pada saat itu ketika si Albert dan si Suzanne ini bertemu kemudian berkenalan saling ngobrol gitu ya mereka ini sama-sama tidak tahu bahwasannya nanti di Indonesia mereka akan ditempatkan di dalam satu gereja yang sama Albert sendiri bilang bahwasannya Suzanne ini adalah orang yang sangat baik jadi kesan yang didapatkan oleh Albert ketika dia berkenalan dengan Suzanne pada saat itu Suzanne ini adalah orang yang sangat baik Suzanne ini selalu mendengarkan cerita-cerita Albert tanpa meremehkan dan satu hal yang disukai Albert dari Suzanne adalah ketika setiap kali si Albert ini menceritakan mengenai penampakan yang dia lihat Suzanne ini tidak pernah menganggap bahwasannya si Albert ini gila atau berbohong jadi setiap kali si Albert ini mengatakan saya melihat Demong di sana jadi Demong itu hantu gitu ya Suzanne ini selalu percaya dan selalu menenangkan si Albert dan ketika kemudian perjalanan mereka ini hampir berakhir Albert sendiri bahkan bilang dia merasa sangat sedih ya karena waktu itu kan dia berpikir dia akan segera berpisah dengan Suzanne bahkan karena ingin memberikan sebuah kesan gitu ya untuk kenang-kenangan lah kepada si Suzanne waktu itu si Albert yang pintar masakan karena memang dia dari kecil kan sudah terbiasa masak gitu karena dia kan layan yang multitasking pada saat itu membuatkan sebuah puding nih untuk si Suzanne dan pada saat itu dia memberikan puding tersebut di kamarnya Suzanne dan pada saat itu Suzanne ini sempat menitipkan pesan lah kepada si Albert bahwasannya Albert jangan nakal Albert harus menjadi anak yang baik anak yang berbakti kepada Tuhan dan waktu itu memang suasananya cukup haru ya kalau yang terlihat dari residual memorinya si Albert Albert dan si Suzanne ini bahkan sempat saling berkaca-kaca lah karena mereka benar-benar gak kepikiran bahwa ketika sampai di Indonesia justru mereka akan dipertemukan kembali jadi ketika kemudian si Albert dan penumpang yang lainnya dari kapal laut tersebut turunkan di pelabuhan sudah tiba di Indonesia mereka ini benar-benar dipencar gitu ke beberapa tempat untuk nantinya dibagikan nih dimana saja mereka akan bertugas dan rasa sedihnya Albert itu kemudian berubah menjadi rasa kebahagiaan yang luar biasa ketika kemudian dia dan Suzanne ini kembali dipertemukan di gereja Maria dan pada saat itulah si Albert ini baru tahu kalau dia menjadi pelayan di gereja yang sama tempat dimana si Suzanne ini nantinya akan mengabdikan diri walaupun sebenarnya kalau menurut si Albert ya ketika kemudian waktu berlalu dia kemudian semakin mengenal siapa Suzanne bagaimana sikap dan sifatnya menurut Albert Suzanne ini agak galak dan tegas setiap kali si Albert ini kayak agak sedikit males-malesan kerja gitu atau sedang melakukan kesalahan tapi di luar itu semua Suzanne adalah orang yang baik dan si Albert ini tetap menyayangi Suzanne seperti dululah gak ada yang berubah karena memang bagi Albert Suzanne ini tetap menjadi satu-satunya orang yang selalu mempercayai semua kata-katanya bahkan dari residual memorinya si Albert yang terlihat si Suzanne dan juga Albert ini sering sekali menghabiskan waktu bersama di sore hari ketika pekerjaan formal mereka di gereja ini sudah selesai gitu ya jam kerjanya maka si Suzanne dan si Albert ini biasanya nongkrong di bagian belakang dari gereja jadi di bagian belakang gereja itu ada kayak semacam sebuah kursi gitu ya bukan kursi juga sih jadi dia kayak amben, lebar gitu ya terbuat dari kayu dan biasanya mereka berdua itu ngobrol di sana sambil makanan cemilan dan sedikit membahas tentang kesukannya si Albert pada saat itu Albert bercerita kalau dia sangat suka kacang rebus dia bilang kacang rebus yang ada di Indonesia itu sangat enak dan saya suka dan kenapa kemudian si Albert ini bisa sangat menyukai kacang tanah yang direbus karena pada saat itu ketika si Suzanne dan biarawat yang lainnya lagi menjalani program penyuluhan gitu ya mendatangi para warga yang ada di sekitar gereja biasanya Suzanne ini akan diberikan kayak semacam oleh-oleh lah oleh masyarakat sekitar dan yang paling sering dibawakan pada saat itu adalah kacang tanah awalnya si Albert ini kan kayak gak tau kacang tanah itu bisa dibikin apaan aja sih gitu kan kemudian ketika si Suzanne ini sering sekali membawa kacang tanah tersebut ke dapur gereja akhirnya kan si Albert ini penasaran dan waktu itu hal pertama yang dilakukan oleh Albert adalah yaitu merebus si kacang tanah tersebut dan sejak saat itulah si Albert ini seneng dengan yang namanya kacang tanah yang direbus dan karena tau Albert menyukai hal tersebut jadinya si Suzanne ini yang awalnya dikasih oleh-oleh secara tidak sengaja gitu kan ya sama masyarakat sekitar akhirnya si Suzanne ini jadi sering sengaja nyari nih dimana nih yang ada kacang tanah karena dia pengen bawa pulang sengaja pengen dikasih untuk Albert Albert juga mengatakan bahwasannya dia suka dengan orang-orang yang ada di Indonesia karena menurut Albert hal yang sangat berbeda yang dia alami ketika dia masih ada di Belanda ya kalau di Belanda itu sangat terasa orang itu membeda-bedakan setiap manusia melalui kasta bahkan Albert bilang gini saya ketika ada di Belanda saya seperti babi orang menganggap saya itu seperti babi gitu saya tidak dihargai saya dikucilkan kemudian saya sering dilempari dengan kotoran dengan lumpur gitu hanya karena saya ingin bermain dengan teman-teman sebaya saya di tempat yang tidak seharusnya jadi kalau menurut Albert waktu di Belanda misalkan ada satu lapangan bola nih ya lapangan bola tersebut lagi dimainin sama anak-anak katakanlah dari keluarga yang berada dan waktu itu misalkan anak-anak seperti Albert yang berasal dari anak-anak yang tidak beruntung gitu ya misalkan mereka pengen ikut main itu nggak bisa mereka akan dibully habis-habisan bahkan dilemparin dengan kotoran nah hal yang berbeda tersebut lah yang didapati oleh si Albert ini ketika dia tinggal di Indonesia jadi kalau menurut Albert di Indonesia itu nggak ada hal membeda-bedakan kayak gitu tuh nggak ada setiap orang itu baik setiap orang itu tersenyum kepada saya bahkan saya tidak jarang diberikan roti susu, air putih ketika mereka melihat saya sedang menyapu halaman gereja di hari ketika hari doa di gereja tersebut sedang dilaksanakan jadi misalkan gini untuk gambaran kalian katakanlah itu hari minggu ketika hari ibadat umat katolikan ya nah ketika ibadat tersebut sudah selesai gitu otomatis kan orang-orang yang datang apa namanya berdoa gitu di gereja kan pada pulang ya nah ketika mereka keluar dari gereja mereka kan akan berpapasan nih dengan Albert yang pada saat itu kan tugasnya memang membersihkan gereja yang mungkin lagi nyapu atau lagi ngeberesin tanaman-tanaman yang ada di depan sana nah orang-orang tersebut nih kalau melihat si Albert lagi melakukan pekerjaan dia itu akan nyapa akan memberikan oleh-oleh ya kayak roti tadi, kayak susu tadi dan hal tersebut yang membuat si Albert ini kayak ngerasa apa ya kayak ngerasa nyaman, betah gitu tinggal disini itulah mungkin kenapa si Albert ini selalu menekankan menekankan berkali-kali ya bahwasannya dia ingin sekali tinggal di tempat yang bisa memanusiakan manusia karena bagaimanapun meskipun si Albert menyadari dia berasal dari keluarga yang tidak berada dia merasa dia berhak untuk diperlakukan sama seperti manusia yang lainnya bahkan ada satu kalimat yang sempat diucapkan oleh Albert ketika kami berkomunikasi ya dia bilang gini saya sangat suka tinggal di Indonesia saya bersyukur diberikan kesempatan untuk tinggal di Indonesia meskipun saya sebenarnya juga tidak berharap sih akan meninggal disini kemudian kita akan membahas mengenai masalah dimana ketika gereja Maria ini sempat terjadi gonjang-ganjing disana kalau kalian ingat di ceritanya Suzanne-nya pada saat itu ketika pihak dari gereja pusat yang ada di Belanda berencana untuk menutup operasional dari gereja Maria karena waktu itu kan dianggap tidak bisa memenuhi target yang diberikan nah waktu itu Albert ini bercerita bahwa dia sempat sangat takut ketika hal tersebut mulai diutarakan karena dia ini merasa selain gereja dia tidak memiliki tempat lain lagi untuk tinggal dia takut diperlakukan seperti dulu lagi jadi yang pada saat itu menjadi pikirannya si Albert kalau misalkan gereja ini jadi ditutup saya mau tinggal dimana mungkin biarawati yang lain atau orang-orang yang tinggal di gereja ini sekarang bisa nih kembali ke Belanda kembali ke keluarga mereka dan mencari pekerjaan yang baru gitu tapi kalau saya gimana? saya gak punya keluarga saya gak punya tempat tujuan yang lain sedikit cerita menyedihkan yang sempat diutarakan oleh Albert yang melanda si rasa takutnya pada saat itu untuk dikeluarkan dari gereja adalah Albert ini bilang ketika dia menjadi seorang pelayan di salah satu rumah katakanlah ya di sebuah keluarga setiap hari ketika misalkan nih dia telat aja sebentar gitu ya bangun pagi itu dia akan ditarik dari dalam kamarnya kemudian akan disaput pakai batang rotan waktu itu sampai badannya itu merah-merah semua dan asal kalian tahu di tangan kirinya si Albert itu di bagian jari manis dan jari kelingking itu kukunya lepas gak ada kukunya dan ketika saya tanyakan kenapa bisa seperti itu? Albert bercerita bahwasannya pada saat itu Albert ini membuat sebuah kesalahan ya kemudian dia dipukuli oleh majikannya dan waktu itu tangannya ini diinjak diinjak terus diremet gitu ya pakai sepatu yang digunakan oleh majikannya jadi waktu itu tangannya memar dan dua kuku yang ada di tangan kirinya itu hancur dan lepas gitu karena infeksi jadi kalian disini bisa membayangkan lah ya bagaimana besar rasa trauma yang didapati oleh si Albert ketika dia tinggal di luar sana menjadi seorang pelayan ataupun budak itulah yang membuat dia menjadi sangat takut ketika gereja Maria ini terancam akan ditutup dan hal tersebut gonjang-ganjang tersebut sempat membuat si Albert ini gak napsumakan jadi dia bener-bener kepikiran kayak stres gitu kan dia jadi pendiam gitu bahkan dia sempat menghindari Suzanne lah untuk beberapa saat karena dia merasa bahwa ya gak akan ada yang bisa ngerti posisi dia gimana pada saat itu meskipun dia bercerita hingga selang beberapa waktu kemudian Albert kemudian tahu bahwa seluruh tanggung jawab yang ada di gereja Maria kemudian diambil alih oleh Pastor Edward karena pada saat itu Pastor Edward ini tidak menghendaki bahwa gereja Maria ini akan ditutup gitu gak terima kan waktu itu si Albert ini menganggap bahwasannya keputusan yang dilakukan oleh Pastor Edward itu adalah sesuatu yang hebat jadi mulai saat itu si Albert ini kayak menyimpan rasa apa ya kagum lah gitu sama Pastor Edward kayak dianggap pahlawan sama si Albert karena pada saat itu Albert menganggap bahwa keputusan yang diambil oleh Pastor Edward itu sudah menyelamatkan kehidupannya si Albert itulah kenapa ketika kemudian Pastor Edward ini mengambil sebuah voting untuk menentukan siapa-siapa saja nih yang masih bersedia untuk bekerja di gereja Maria yang ada di Indonesia atau siapa-siapa saja yang memutuskan untuk menuruti keputusan dari gereja pusat dan kembali ke Belanda waktu itu si Albert ini yang langsung mengajukan diri bahwasannya saya pengen bertahan saja disini di gereja Maria gak apa-apa gak digaji yang penting saya bisa tinggal dengan nyaman saya bisa makan sampai kenyang dan waktu itu kan kita semua tahu bahwa Suzanne juga melakukan hal yang sama ya dia memutuskan untuk tetap bekerja di gereja Maria dan berada di Indonesia dan pada saat itu sempat terjadilah obrolan-obrolan kecil antara Albert dan juga Suzanne di bagian dapur kalau kalian masih ingat momen dimana cerita tersebut masuk ke dalam kisahnya Suzanne waktu itulah untuk pertama kalinya juga si Albert tahu bahwasannya kisah masa lalu kecilnya Suzanne itu ternyata hampir mirip dengan kisahnya Albert dimana dulu ketika Suzanne ini masih kecil dia juga berasal dari keluarga yang miskin kemudian dijual oleh orang tuanya menjalani kehidupan yang juga luntang-lantung ke sana kemari kan hingga akhirnya dia kemudian membaktikan diri sebagai seorang biarawati di gereja yang ada di Belanda dan pada saat itu juga Albert mulai mengerti ya kenapa selama ini si Suzanne ini seperti bisa memahami setiap perasaan yang muncul dari curhatan-curhatan yang Albert berikan kepada si Suzanne ya karena pada dasarnya mereka ini memiliki latar belakang yang hampir sama dan seiring berjalannya waktu ini masuk ke era-era dimana kemudian gereja Maria secara penuh pertanggung jawabannya diambil oleh Pastor Edward ya jadi kalau menurut si Albert semenjak hal tersebut terjadi gak tahu kenapa si Albert merasa bahwasannya suasana yang ada di dalam gereja tersebut itu sedikit berubah jadi kayak gak nyaman aja gitu buat Albert kayak terasa lebih panas kemudian penampakan-penampakan yang dia lihat dari sebelumnya itu berubah jadi lebih menyeramkan bertubuh besar gitu ya memiliki tanduk badannya merah kayak dibakar api gitu itu kayak sering bolak-balik jalan gitu kayak mengawasi setiap lorong yang ada di bagian bawah gereja tersebut tempat dimana ruangan pribadi atau kamar si Albert dan si Fiona ini berada dan pada saat itu Albert bilang dia sudah berusaha untuk berpura-pura tidak melihat keberadaan makhluk-makhluk tersebut meskipun ya memang tetap susah ya karena kan yang namanya rasa takut gitu gak bisa dia sembunyikan selamanya dan terlepas dari itu semua awalnya di dalam bagian kamarnya si Albert yang gak pernah ada apa-apa ya mungkin adalah satu penampakan yang gak perlu saya ceritakan disini karena saya juga sempat melihat penampakan tersebut dari residual memorinya si Albert tapi penampakan tersebut sifatnya tidak mengganggu dia ada disana dari zaman dahulu kala gitu dan memang hanya sekedar berdiri di pojok kamarnya si Albert hanya memperhatikan Albert aja gak pernah menghampiri, gak pernah ganggu apapun itulah judulnya dan ketika kemudian gereja tersebut diambil alih oleh si Pastor Edward pertanggung jawabannya ya di saat itulah si Albert ini kayak mulai diganggu dengan sosok yang tiba-tiba saja muncul dari bawah ranjangnya jadi kalau kata Albert dia bercerita sosok tersebut itu tuh awalnya munculnya tuh kayak kain spray gitu jadi kayak tipis gitu keluar dari bawah ranjangnya kemudian lama-lama dia membesar-membesar-membesar gitu kayak menampakkan diri di depan si Albert yang waktu itu sedang tidur dan mungkin pada saat itu tuh karena Albert ini merasa takut dengan hal-hal yang muncul di kamarnya Albert ini semakin sering melarikan diri dari dalam kamarnya jadi ketika malam nih misalkan orang-orang udah pada tidur semua keadaan sudah hening, sudah sepi dan tiba-tiba Albert melihat penampakan tersebut dia lari dari kamar tersebut dan apa ya istilahnya dia gedor-gedor kamarnya si Fiona minta dibukain pintu, minta ditolongin, minta ditemenin dan ternyata mungkin hal tersebut lah yang membuat si Fiona ini pada akhirnya gak nyaman kalau berada di dekat si Albert karena menganggap si Albert ini orang yang suka bohong gitu orang yang tiap hari ngegangguin dia aja apaan sih ngomong yang nonsens dan si Albert bisa mengerti hal tersebut karena memang tidak semua orang bisa mempercayai apa yang dia katakan itulah yang kemudian membuat pada akhirnya hubungan yang ada di antara Albert dan juga Fiona yang pada saat itu sama-sama bekerja sebagai pelayan di gereja Maria itu gak pernah akur sama sekali hingga kemudian di suatu hari teror yang ada di kamarnya Albert ini sudah dianggap Albert sangat keterlaluan ya waktu itu si Albert ini sudah sampai hampir dicekik oleh penampakan yang muncul dari bawah ranjangnya jadi waktu itu si Albert berpikir ini udah gak bisa dibiarkan lagi dia udah gak bisa lagi bertahan di kamar tersebut karena dia takut waktu itu akhirnya si Albert ini bercerita lah dan orang pertama yang dia jadikan tempat untuk bercerita itu adalah si Fiona sebenarnya cuma waktu itu Fiona gak percaya ya kita tau lah si Fiona kan selama ini selalu menganggap bahwasannya si Albert ini pembohong dan karena merasa si Fiona ini gak mungkin akan percaya sama dia akhirnya si Albert ini bercerita lah kepada Suzanne tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia alami di dalam kamar tersebut dan sesuai dengan dugaan si Albert sebelumnya bahwasannya Suzanne ini menjadi satu-satunya orang yang selalu mempercayai apa yang dia katakan pada saat itu ketika Suzanne tahu apa yang dia alami oleh si Albert kan ketika melihat ekspresi si Albert secara mental juga kayaknya si Albert ini ya bedalah orang yang ketakutan sama enggak kan beda kelihatannya jadi pada saat itu si Suzanne ini ngomonglah kepada suster Agnes yang pada saat itu menjadi seorang suster kepala yang ada di gereja tersebut yang pada intinya waktu itu Suzanne meminta tolong kepada suster Agnes supaya bisa memindahkan sajalah kamarnya si Albert dari tempat yang lama gitu karena si Albert udah gak nyaman lagi di tempat tersebut dan karena pada saat itu memang ada keterbatasan tersendiri ya di gereja tersebut yang tidak bisa memberikan kamar baru kepada si Albert akhirnya suster Agnes pada saat itu bicara lah kepada pastor Edward yang menjadi salah satu penanggung jawab di gereja Maria dan singkatnya waktu itu akhirnya diambil sebuah keputusan bahwasannya untuk sementara pastor Edward ini akan membiarkan Albert ini tinggal dulu nih di rumah tugas dia yang waktu itu letaknya memang ada di belakang gereja sekali lagi untuk kalian yang mungkin masih merasa bingung dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan di dalam ceritanya si Albert ini mendingan kalian nonton dulu kisahnya Suzanne sampai habis biar kalian bisa mengerti dan membayangkan dengan jelas ya bagaimana kisahnya Albert ini dan kembali lagi ke kisahnya si Albert maka sejak saat itu Albert ini resmi lah tinggal di rumahnya pastor Edward dia menumpang sementara di sana karena memang rumahnya pastor Edward ini cukup besar dan untuk awal-awal ketika si Albert ini tinggal di sana ya beberapa bulan lah menjelang satu tahunan lah si Albert ini bercerita bahwa dia diperlakukan dengan sangat baik di sana jadi semua apapun yang disukai oleh si Albert itu dipersilahkan oleh si Edward untuk dilakukan misalkan kayak main bola gitu ya tidak terlalu banyak pekerjaan yang dibebankan oleh pastor Edward kepada Albert waktu itu Albert juga bercerita bahwasannya di rumahnya pastor Edward itu makanannya enak-enak, minumannya enak-enak karena mungkin kan selama si Albert tinggal di gereja secara makanan atau logistik segala macam itu kan pasti dibatasi ya karena harus dibagi dengan banyak orang yang ada di sana dan karena kebaikan yang selalu diberikan oleh pastor Edward kepada Albert waktu itu mulailah muncul respect yang sangat tinggi ini dari sosok si Albert kepada si pastor Edward jadi kayak Albert ini benar-benar menganggap bahwasannya pastor Edward itu orang yang paling baik sedunia orang yang paling suci, benar-benar perwakilan dari Tuhan tapi terlepas dari itu semua ya ada satu hal yang menjadi larangan dari pastor Edward diberikan kepada Albert pada saat itu adalah Albert ini dilarang masuk ke dalam sebuah gudang kecil yang letaknya tidak jauh dari samping rumah tugasnya pastor Edward jadi pada saat itu pastor Edward itu hanya mengatakan gini jangan pernah masuk ke sana karena di sana saya memelihara banyak sekali binatang ternak takutnya kalau misalkan Albert nanti masuk ke dalam gudang tersebut kemudian membuat binatang ternak yang ada di dalam sana kaget, takut gitu nantinya binatang ternak yang pastor Edward melihara di sana akan kabur atau bahkan pada mati jadi karena pada saat itu si Albert merasa yaudah gitu dia percaya-percaya aja ya dia menurutlah dengan perintah dari si pastor Edward tapi memang pada saat itu selama proses si Albert tinggal di sana ya Albert ini beberapa kali lah sering mencium aroma yang tidak sedap berasal dari gudang tersebut si Albert kan gak berani ya untuk masuk ke dalam gudang tersebut karena memang kan dia dilarang oleh pastor Edward tapi kan dia sempat beberapa kali nanya lah ke pastor Edward pastor disana kok ada bau yang gak enak ya itu bau apa ya dan biasanya pastor Edward hanya menjawab bahasanya mungkin saja salah satu binatang ternak yang dia pelihara di dalam gudang tersebut mati dan biasanya gak lama dari dari itu ya pastor Edward ini akan masuk ke dalam gudang tersebut dan alasannya pada saat itu adalah untuk menguburkan bangkai ternak dia yang mati dan masih menurut Albert pada saat itu ketika dia tinggal ya di rumahnya pastor Edward sebenarnya dia sempat melihat lah beberapa kali penampakan yang cukup menyeramkan tapi bedanya kalau di rumahnya si pastor Edward penampakan-penampakan tersebut itu kayak gak berani gitu untuk mengganggu si Albert beda kalau misalkan ketika si Albert ini masih tidur di kamar dia yang ada di gereja sampai dia pengen disakiti oleh sosok tersebut dan sebenarnya kalau yang terlihat dari residual memorinya si Albert pada saat itu sosok yang sering dilihat oleh dia sering berlalu-lalang di dalam rumahnya si pastor Edward pada saat itu itu hampir-hampir mirip dengan sosok yang sampai saat ini seperti sedang membelunggu residual energinya pastor Edward jadi hitam gitu ya tinggi besar tapi dia formless jadi dia gak punya wadah dia gak punya bentuk sejatinya itu seperti apa dan karena penampakan-penampakan yang sering Albert temukan di rumahnya pastor Edward ya pada saat itu otomatis kan si Albert ini sering ngerasa kaget ya dan setiap kali kaget namanya anak kecil dia pasti akan berteriak dan setiap kali berteriak tersebut si pastor Edward ini kayak ngambil kesempatan gitu loh jadi dia kayak menghampiri si Albert terus memeluk dia gitu kayak mungkin awalnya tujuannya dia kayak pengen nunjukin kepada si Albert kalau dia tuh sedang berusaha untuk menenangkan si Albert dari ketakutannya bahkan gak jarang pada saat itu si Edward ini menawarkan diri untuk menemani si Albert ini bobo di kamarnya jadi kayak ngelonin si Albert lah supaya si Albert ini gak ngerasa sendirian lagi gak ngerasa takut lagi dan awalnya memang kalau menurut si Albert hal tersebut memang dilakukan oleh Edward jadi kayak gak ada yang macem-macem jadi setelah si Albert ini misalkan sudah pula sudah tidur gitu ya Edward ini nanti akan keluar dari dalam kamarnya Albert tapi lama kelamaan Albert mulai menyadari bahwasanya pastur Edward ini semakin kayak memanfaatkan keadaan lah ya bisa dibilang semakin kesini ketika kemudian pastur Edward ini nemenin si Albert ini tidur supaya gak takut gitu kan alasannya si Albert mulai merasa bahwa tangannya pastur Edward ini kayak sering megang bagian area pribadinya si Albert jadi waktu itu kan posisi tidurnya seringnya nih si Albert itu kan memunggungi pastur Edward ya jadi posisinya pastur Edward itu ada di belakangnya si Albert nah dalam posisi tersebut lah si pastur Edward ini kayak sering ngeraba-ngeraba bagian bawahnya si Albert dan memang waktu itu si Albert ini gak berani untuk ngelawan dia gak berani untuk mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh pastur Edward karena ya itu tadi dia sangat respect dan sangat segan kepada sosok si pastur Edward dan mungkin karena selama itu si Albert ini hanya diem aja hanya menerima begitu saja apa yang dilakukan oleh si pastur Edward karena si Edward ini kayak semakin berani nih terhadap dirinya si Albert jadi di suatu ketika terjadilah pelecehan tersebut untuk pertama kalinya di dalam kamarnya si Albert ya waktu itu Albert bilang dia gak tau kenapa dia gak bisa melawan gitu dia gak bisa ngelawan aja pokoknya dia sebenernya gak terima dengan perlakuan tersebut tapi dia kayak gak punya tenaga untuk melawan jadi dia kayak seolah-olah merasakan diri dia tuh kayak diem aja mematung aja dan proses menjijikan yang dialami oleh si Albert pada saat itu rasanya gak mungkin saya ceritakan secara detail kepada kalian semua saya yakin kalian juga sudah memiliki gambaran lah seperti apa pelecehan yang dilakukan pada si Albert waktu itu oleh pastur Edward tapi yang jelas waktu itu Albert ini bercerita setiap kali selesai melakukan pelecehan tersebut Albert ini selalu mendapatkan penjelasan lah gitu dari pastur Edward bahwasannya hal tersebut hal yang dilakukan oleh si Edward itu adalah salah satu cara pembersihan yang dilakukan oleh pastur Edward terhadap dirinya si Albert jadi karena selama ini Albert ini kan selalu melihat penampakan-penampakan yang menyeramkan gitu ya pastur Edward itu menilai bahwasannya si Albert ini kayak semacam sudah mendapatkan kutukan lah gitu dan cara membersihkannya adalah ya dengan melakukan pelecehan tadi dan awalnya mungkin karena memang si Albert ini terlalu polos ya anaknya dia tidak pernah mengenal dunia itu seperti apalah gitu ya ya dia mempercayai hal tersebut jadi sekalipun rasa hatinya itu kayak gak terima kok saya diperlakukan seperti ini ya kok aneh sih gitu ini hal yang salah atau hal yang bener sih sebenernya gitu tapi ketika dia kemudian diberikan alasan seperti itu oleh pastur Edward ya mau gak mau omongan tersebut itu masuk ke dalam kepalanya si Albert tapi seiring berjalannya waktu Albert ini kayak ngerasa kok aneh semakin sering saya diperlakukan seperti itu oleh pastur Edward kok kayak gak ada perubahannya dalam diri saya saya masih tetap bisa ngeliat-ngeliat aja tuh penampakan yang serem-serem di rumah ini yang ada di sekitar saya dan pada saat itu si Albert ini sempat bertanyakan kepada pastur Edward kenapa saya belum juga sembuh padahal saya sudah dilakukan pembersihan beberapa kali oleh pastur Edward dan pada saat itu pastur Edward hanya menjawab seperti ini ya mungkin Tuhan memang belum memberikan waktu kamu untuk sembuh sabar saja kita akan terus berusaha tapi sejujurnya Albert memang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan yang dia dapatkan di dalam rumah tersebut mohon maaf sekali saya harus mengatakan ini tapi Albert bilang waktu itu bagian belakangnya itu sudah terasa sangat sakit bahkan sudah sering mengeluarkan darah setiap kali dia ini buang air besar bisa dikatakan Albert ini kayak udah gak percaya lagi nih dengan apapun yang dikatakan oleh pastur Edward tapi sekali lagi dia tidak bisa melawan karena yang perlu digarisbawahi disini adalah si Albert ini sama sekali belum menyadari bahwasannya pada saat itu posisi dia ini seperti sedang dimanfaatkan oleh pastur Edward dan karena hal tersebutlah si Albert ini memang tidak pernah memiliki rencana apapun ataupun kepikiran gitu ya untuk ngadu kepada orang lain bahwasannya dia pada saat itu sudah dilecehkan oleh pastur Edward dan salah satu alasan yang sebenarnya membuat Albert ini merasa takut untuk mengadukan perbuatannya si pastur Edward kepada orang lain itu salah satunya adalah Albert ini takut kalau dia dikeluarkan dari gereja karena kembali lagi ke atas tadi ya bahwasannya si Albert ini mengalami trauma yang sangat luar biasa jika dia harus kembali hidup sebagai seorang pelayan ataupun budak yang bekerja untuk orang-orang kaya tapi tidak memiliki hati apalagi posisinya pada saat itu si Albert ini kan lagi ada di Indonesia meskipun dia tahu orang-orang Indonesia itu baik-baik yang ada di sekitar gereja ya tapi bagaimanapun itu tidak merubah kenyataan bahwasannya Albert ini kan adalah seorang inlander inlander maksudnya seorang Belanda lah gitu dan waktu itu kan kita sama-sama tahu orang Indonesia sedang dijajah oleh Belanda jadi sedikit banyaknya pasti adalah orang-orang yang membenci orang-orang Belanda jadi ketika kemudian misalkan nih ya si Albert ini diusir dari gereja kemudian dia luntang-lantung di jalanan posisinya pada saat itu ada di Indonesia si Albert mau gimana hidupnya dia mau kemana, dia nggak ada tujuan jadi pada saat itu Albert memutuskan untuk ya sudah lah saya diam saja saya pasrah dengan apa yang memang pada saat itu sudah menjadi takdir saya dan meskipun pada saat itu Albert ini masih rada-rada takut untuk melawan Pastor Edward tapi dia ini sudah memiliki inisiatif untuk mulai berusaha menghindari si Pastor Edward setiap kali mendekat jadi pada saat itu si Albert ini mulai berani menolak ketika Pastor Edward ini menawarkan diri untuk nemenin dia tidur lagi gitu kan di kamar bahkan waktu itu Albert bilang dia sampai pura-pura nggak bisa ngeliat lagi penampakan-penampakan yang ada di rumah tersebut karena apa? karena Albert ini pengen dikira udah sembuh nih sama Pastor Edward karena kan selama ini alasan Pastor Edward melakukan pelecehan tersebut terhadap si Albert ini adalah untuk melakukan pembersihan toh supaya si Albert ini tidak lagi ditunjukkan penampakan-penampakan yang menyeramkan itu toh jadi hal tersebutlah yang dijadikan oleh si Albert ini sebagai alasan karena kita aja yang membayangkan dari cerita ini itu rasanya geli gitu, jijik ya setiap kali si Albert ini misalkan ketakutan berteriak karena melihat sesuatu yang menurut dia menyeramkan maka pada saat itu Pastor Edward itu akan datang ke dia pura-pura menjadi pahlawan pura-pura menenangkan padahal sebenarnya tangannya itu ngerabak-ngerabak bagian pribadinya si Albert secara sengaja dan seiring berjalannya waktu ketika kemudian si Albert ini sudah mulai apa ya bisa dikatakan pasrah lah dengan takdir ataupun jalan hidupnya waktu itu dia ini kan berubah menjadi sosok yang lebih pendiam daripada sebelumnya dia semakin sering mengurung diri di kamar misalkan setelah dia selesai mengerjakan tugas dia sebagai pelayan di gereja ataupun melakukan bersih-bersih atau beres-beres di rumahnya Pastor Edward dan pada saat itu Albert bilang memang intensitas kedekatan dia dengan Pastor Edward ini mulai agak sedikit berkurang dan mulai pada saat itu Albert ini mulai memperhatikan bahwasannya dalam satu minggu mungkin sekitar dua hari sekali atau tiga hari sekali Pastor Edward ini pasti akan pulang ke rumah dia setelah melakukan ya semacam kunjungan lah gitu ya ke desa-desa yang ada di sekitar gereja Pastor Edward ini pasti akan membawa pulang satu atau dua orang anak laki-laki pribumi ya yang usianya mungkin sebaya dengan usianya si Albert dan pada saat itu Albert ini sama sekali tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan Pastor Edward membawa anak-anak tersebut ke rumah meski sebenarnya kedatangan anak-anak yang biasanya menginap gitu entah itu sehari dua hari di rumah Pastor Edward itu sebenarnya bisa menghibur si Albert ya yang selama ini kan kesepian di rumah dia jadi ada teman main lah walaupun sebentar walaupun orangnya juga ganti-ganti terus dan waktu itu yang membuat si Albert ini agak kepikiran adalah setiap kali anak-anak tersebut misalkan sudah selesai nginap nih di rumah Pastor Edward entah itu sehari entah itu dua hari maka anak-anak tersebut itu kayak akan menghilang begitu aja gitu misalkan mereka pulang kalau misalkan mereka pulang nih kok mereka gak pamit dulu gitu ke Albert padahal kan mereka sudah saling kenal dan hal tersebut sempat ditanyakan lah oleh si Albert kepada Pastor Edward karena dia kan ngerasa penasaran juga ya kemana sih anak-anak tersebut kok saya gak ngeliat lagi tapi setiap kali Albert mempertanyakan hal tersebut kepada Pastor Edward jawaban yang diberikan oleh Pastor Edward itu kayak ketus gitu udah kamu gak usah ngurusin urusan saya itu urusan saya bukan urusan kamu jadi waktu itu ya sudah Albert sudah di ultimatum seperti itu ya dia gak berani ngelawan lagi kan cuma waktu itu dia tetap dia gak menyimpan kecurigaan sama sekali lah sama si Pastor Edward karena pada saat itu Albert ini cuma berpikir bahwa mungkin anak-anak tersebut gak sempat kali yah pamitan sama Albert ketika mereka mau pulang ke rumah dan di tahun kedua ketika si Albert ini masih tinggal bersama Pastor Edward dia mengatakan bahwa perubahan sikap Pastor Edward itu sangat terasa jadi awalnya Pastor Edward ini yang bersikap ramah lembut baik gitu lah ya kepada si Albert kemudian dia ini berubah menjadi sosok yang sangat galak Pastor Edward ini pasti akan selalu marah dan memberikan hukuman setiap kali si Albert ini melakukan kesalahan-kesalahan kecil di rumah tersebut dan mirisnya adalah setiap kali si Pastor Edward ini ingin melakukan pelecehan lagi terhadap Albert dan misalkan Albert pada saat itu menolak yah Albert ini akan dipukuli dia akan diikat di dalam kamar dan tidak akan diberikan makan mungkin diantara kalian masih ada yang bertanya-tanya kenapa Albert gak lari aja sih dari situ kenapa dia gak ngadu tentang perlakuan yang dilakukan oleh Pastor Edward kepada diri dia ya jawabannya akan kembali lagi kepada jawaban yang awal bahwasanya Albert ini takut diusir dari gereja bahkan Albert bilang yah pada saat itu misalkan dia ngadu nih ke orang lain tentang perbuatan yang dilakukan oleh Pastor Edward terhadap dia apakah ada orang yang percaya? apa ada yang akan percaya sama saya? anak kecil yang gak bisa membuktikan apa-apa sedangkan Pastor Edward pada saat itu reputasinya sangat baik di masyarakat dia adalah seorang pemuka agama yang dikenal ramah, baik gitu kan bisa dikatakan suci lah gitu orang mungkin gak akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Albert dan justru akan menghakimi si Albert jadi disini saya meminta kita semua yang mendengarkan kisah Albert ini untuk tidak menghakimi keputusan Albert pada saat itu untuk menerima saja tentang semua hal yang dilakukan oleh Pastor Edward kepada diri dia yah karena kita pada saat ini tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh Albert pada saat itu jadi kita tidak bisa membayangkan kesulitan seperti apa yang harus dihadapi oleh Albert dalam menentukan pilihan dan ketika kemudian dalam proses kehidupannya si Albert dia sudah mulai berusaha berkompromi dengan dirinya sendiri untuk ya diem ajalah dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Pastor Edward terhadap diri dia gitu di suatu hari si Edward ini memergoki si Pastor Edward sedang melakukan melakukan pelecehan yang sama kepada seorang anak laki-laki pribumi yang waktu itu dibawa oleh si Pastor Edward pulang ke rumahnya dan hal tersebut dilakukan di ruang tengah dan yang mengerikan adalah ketika Albert ini sedang memergoki kejadian tersebut hal yang dilihat oleh Albert adalah anak yang sedang dilecehkan oleh Pastor Edward pada saat itu itu kondisinya sudah berdarah-darah dan badannya itu sama sekali sudah tidak bergerak jadi sudah tidak ada perlawanan Albert sendiri tidak tahu apakah posisinya waktu itu anak tersebut sudah meninggal dunia atau tidak tapi yang jelas waktu itu apa yang dilihat oleh si Albert berhasil membuat si Albert ini kayak kebangun dari tidurnya gitu ya dia berteriak dengan sangat histeris pada saat itu dia sudah tidak kepikiran macam-macam dia cuma ingin pergi dari rumah tersebut karena dia melihat apa yang dilakukan oleh Edward waktu itu sudah di luar batas jadi pada saat itu dia bercerita dia lari dari dalam rumahnya si Edward kan dia berusaha untuk menemui siapa saja lah yang bisa dia temui ketika dia berlari dari sana dan memang pada saat itu Pastor Edward ini tidak keburu nih ngejer langkahnya si Albert karena waktu itu dia harus pakai baju dia dulu kan yang sempat dilepaskan dan kebetulan pada saat itu ketika si Albert ini berlari orang pertama yang dilihat oleh Albert sedang ada di halaman belakang dari gereja itu adalah Suzanne jadi posisinya pada saat itu si Suzanne ini sedang pengen ngebuangin sampah yang sudah dia kumpulkan di dalam karung dan waktu itu niatan hatinya si Albert ya dia itu udah niat pengen menghampiri si Suzanne untuk menceritakan apa yang dia lihat pada saat itu tapi entah kenapa mungkin karena saking takut atau bagaimana ketika dia berhadapan dengan si Suzanne itu mulutnya sama sekali gak bisa bicara dia gak bisa ngomong apa-apa jadi dia cuma bisa menatap Suzanne dengan mata yang berkaca-kaca dan entah kenapa Albert waktu itu merasa waktu itu kayak cepat banget berlalu ketika dia lari kemudian berdiri di hadapan Suzanne dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa bercerita tapi mulutnya membeku gitu ya tiba-tiba aja dia kayak ngerasa si Edward itu udah ada di samping dia waktu itu jadi pada saat itu posisinya Pastor Edward ini berhasil menyusul langkahnya si Albert dia menemukan dimana si Albert berada waktu itu sedang berhadapan kan dengan Suzanne kemudian dengan sangat cepat waktu itu si Albert ini mendengar sebenarnya dia bisa mendengar loh si Pastor Edward ini nanya sama Suzanne Albert cerita sesuatu gak? dan waktu itu Suzanne itu menjawab enggak dan waktu itu sebenarnya si Albert bilang ya dia tuh kayak pengen teriak dia tuh pengen bilang kayak Suzanne tolongin saya Suzanne tolongin saya tapi dia gak bisa dan waktu itu dengan cepat Albert ini ditariklah tangannya oleh si Pastor Edward kan kembali ke rumah dan pada saat itu Albert bilang gini ketika kemudian Pastor Edward membawa saya kembali ke rumah saya tahu bahwasannya setelah saat itu saya mungkin tidak akan bisa hidup lagi dan satu kali Albert ini sempat menolehkan kepalanya ke belakang ya melihat lagi ke arah Suzanne Albert bilang sebenarnya dia sudah berusaha untuk memberikan isyarat melalui pandangannya nih kepada Suzanne untuk mengatakan kepada Suzanne bahwasannya pada saat itu dia ini gak lagi baik-baik aja gitu saya ini lagi membutuhkan pertolongan gitu cuma mungkin Suzanne kurang bisa menangkap isyarat yang diberikan oleh pandangan matanya si Albert yang waktu itu benar-benar gak bisa membuka mulutnya sama sekali dan benar saja apa yang ditakutkan oleh si Albert pada saat itu kejadiannya ketika kemudian si Albert ini ditarik pulang oleh si Edward tempat yang dituju oleh Pastor Edward pada saat itu bukan lagi rumahnya melainkan gudang yang ada tidak jauh dari rumah tersebut dan Albert pun bercerita bahwasannya ketika dia ditarik oleh Pastor Edward dia dibawa ke gudang tersebut yang untuk pertama kalinya Albert lihat bagaimana kondisi di dalamnya ya jadi waktu itu Albert ini dilempar oleh Pastor Edward masuk ke dalam gudang tersebut dan Pastor Edward juga ikut masuk lalu pintu gudang tersebut itu dikunci dari dalam dan kata Albert selama ini ternyata Pastor Edward itu bohong karena awalnya kan Pastor Edward selalu bercerita bahwasannya dia memelihara banyak sekali binatang ternak di dalam gudang tersebut bahkan si Albert ini kan dilarang untuk masuk di sana tapi ketika kemudian Albert dibawa masuk ke dalam gudang tersebut gak ada apa-apa, gak ada hewan apa-apa yang ada itu cuma kayak tumpukan bekas bekas padi gitu ya yang udah kering udah mulai berjamur gitu itu numpuk di sebagian area gudang tersebut dan sebagian laginya itu kayak ya meja-meja biasa aja berantakan cuma satu hal yang memang diperhatikan oleh Albert ketika dia dilemparkan di dalam gudang tersebut kan baunya sangat tidak sedap ya di dalam sana jadi ketika kemudian si Albert ini berusaha untuk mencari matanya melihat kesana kesini karena kan ngerasa bau disitu dia cuma melihat beberapa tumpukan kepala-kepala babi yang dipotong jadi ada kepala babi dipotong tuh ditumpuk gitu loh ditumpuk kayak pajangan aja gitu dan sampai disini ini adalah bagian termiris dari kisahnya Albert bahwasannya ketika kemudian Albert ini melihat sosok Pastor Edward ini seperti sudah berubah menjadi sosok orang lain tatapannya yang biasanya hangat yang ramah itu sudah tiba-tiba berubah menjadi seperti monster waktu itu Pastor Edward menggulung lengan pakaiannya yang panjang kan biasanya kemudian dia mengambil sebatang besi dari pojokan gudang kalau terlihat sih sepintas itu mirip linggis kalian tahu linggis kan ya dan linggis tersebut kemudian dipukulkan ke kepalanya si Albert beberapa kali sampai si Albert ini ampun-ampunan minta ampun dia guling-guling dia kejang-kejang di atas lantai pada saat itu tapi meskipun begitu Pastor Edward ini sama sekali tidak berhenti mengukulkan linggis tersebut ke kepalanya si Albert dan kalau kalian mau membayangkan kondisi Albert ketika mergang nyawa waktu itu dia kelojutan di atas lantai dan kepalanya itu udah gak berbentuk lagi kalian bisa membayangkannya dan ya pada akhirnya memang Albert meninggal dunia saat itu rekaman residual memorinya berakhir di sana dan si Albert ini gak inget apa-apa lagi setelah kejadian tersebut Albert hanya bilang ketika kepalanya dipukul berkali-kali dengan linggis tersebut dia tidak pernah merasakan rasa sakit yang sebegitu sakitnya dia tahu dia akan mati waktu itu ya dia tahu dia akan mati cuma dia kayak nyesel aja gitu di dalam hatinya bahwa kenapa Pastor Edward seperti ini nih selama ini saya menyayangi Pastor Edward selama ini saya diem diperlakukan apa aja sama Pastor Edward saya gak ngadu ke siapa-siapa meskipun apa yang dilakukan Pastor Edward itu tidak bisa saya terima tapi saya berusaha untuk tetap respect saya berusaha untuk tetap menghargai Pastor Edward karena saya merasa bahwa di sisi yang lain Pastor Edward ini adalah perwakilan Tuhan dan saya percaya Tuhan itu baik jadi mungkin itulah rasa yang tertinggal di dalam hatinya si Albert ya rasa tidak terima dia sudah merasa menjadi orang yang baik di dunia tapi kenapa dia mendapatkan akhir yang seperti itu dan memang karena ketika kemudian si Albert ini meninggal dunia residual memory nya berhenti merekam segala sesuatu yang terjadi kepada diri dia Albert ini sepertinya sama sekali tidak menyadari bagaimana kondisi terakhir dia ketika dia meninggal dunia dan kondisi terakhir ketika si Albert ditemukan meninggal dunia oleh si Susan itu sepenuhnya saya dapatkan dari residual memory nya Susan bahwasannya waktu itu si Albert ditemukan sudah sebagian badannya berubah menjadi kerangka ya sudah tinggal kerangkanya doang hanya tersisa kulit-kulit yang sudah mengering di bagian tangan bahkan waktu itu kepalanya sudah tidak ada ya gitu lah ya dan satu hal yang perlu kalian ketahui bahwasannya ketika dilakukan pengambilan jenazah tersebut kan si Susan menarik ya menarik kemudian menyalakan lampu dan melihat satu persatu kondisi yang ada di sana karena keseluruhan dari jenazah yang ada di sana yang bentuknya masih utuh ya yang dagingnya masih bisa kelihatan itu di bagian perut sampai ke rongga dada itu kayak sengaja dibelah dan di dalamnya itu udah gak ada apa-apa dan dibiarkan ngebuka begitu aja jadi gak ada usaha sama sekali untuk ditutup atau dijahit atau apa gitu enggak, gak sama sekali jadi bener-bener ditelantarkan begitu saja dan untuk bagian ini kondisi terakhir di mana Albert ditemukan dengan jenazah-jenazah lainnya di tempat yang sama ya itu memang sengaja tidak saya ceritakan di bagian kisahnya Susan karena saya merasa ini adalah partnya Albert dan waktu itu saya memang sudah berencana untuk menceritakan partnya Albert secara terpisah jadi memang baru disinilah saya menceritakan secara terbuka kepada kalian bagaimana kondisi si Albert ketika dia ditemukan begitu juga dengan jenazah-jenazah lainnya yang berada di tempat yang sama yang dalam kondisi masih ada dagingnya gitu ya jadi belum sepenuhnya berubah jadi kerangka karena memang pada saat Susan menemukan korban-korban lain dari Pastor Edward yang juga ditumpuk di ruangan tersebut ya di bagian gudang atasnya itu sebagian dari mereka sudah berbentuk full kerangka jadi bener-bener kayak udah tersimpan lama ditelantarkan di tempat tersebut dan sama seperti halnya si Susan Albert ini sedikit mempertanyakan keberadaan Tuhan ketika dia meninggal dunia dalam keadaan tragis dia mempertanyakan pada saat itu kenapa Bunda Maria tidak menolong saya padahal hampir setiap malam saya selalu berdoa kepada dia agar saya diberikan kehidupan yang bahagia tapi ketika saya dipukuli saya berteriak memanggil nama Tuhan saya berteriak memanggil nama Bunda Maria tidak satupun keajaiban yang datang kepada saya untuk menolong saya jadi memang di hatinya si Albert ini ya hampir persis mirip dengan Susan lah seperti mempertanyakan Tuhan itu kemana sih? kok gak nolongin saya? jadi kayak ada rasa ketidak ikhlasan di dalam sana dan ya begitulah keseluruhan dari kisah sosok entitas bernama Albert yang secara tidak sengaja kita temukan dari kisahnya Susan ya dan kalau mungkin beberapa diantara kalian bertanya-tanya ya apa sebenarnya motif Pastor Edward melakukan hal keji itu semua yang terjadi di rumahnya saya sendiri juga gak tahu karena seperti halnya yang saya bilang sebelumnya di cerita Susan bahwasanya energi saya tidak cukup mampu untuk menembus apa yang ada di belakangnya si Edward karena hal tersebut seperti membuat jarak antara saya dan juga Edward yang pada akhirnya membuat saya dan Edward ini tidak bisa berkomunikasi jadi sepertinya memang segala sesuatu yang terjadi diantara Edward Susan Albert dan semua korban-korban yang sudah tiada gitu ya pada saat itu ia akan selamanya menjadi spekulasi yang berakhir dengan misteri kita hanya bisa menduga-duga kita hanya bisa berperasangka meskipun memang dari beberapa komentar yang saya baca dari beberapa netizen yang pada saat itu berkomentar di postingan saya tentang Edward rata-rata dari mereka berpendapat sepertinya Edward ini mengikuti sebuah sekte di jaman dulu tapi saya gak tahu sekte apa itu apakah berhubungan dengan ilmu hitam atau berhubungan dengan demon saya gak tahu sama sekali tapi apapun itu saya rasa cukup sampai di sini kita tidak perlu mencari tahu segala sesuatu yang mungkin semesta tidak menakdirkan kita untuk tahu cukup bagi kita untuk mengirimkan doa kepada mereka-mereka yang memang berhak untuk mendapatkan doa ya supaya mereka ini bisa menjalani proses mereka dengan baik menjalani proses mereka dengan lebih cepat untuk bisa sirna menemui Tuhan bersama ruh sejati mereka dan tidak terlepas dari sosok Edward sendiri atau siapapun nama dia yang sebenarnya ya kita juga harus bisa mendoakan beliau terlepas dari apa yang dia lakukan gitu ya apapun kejahatan yang sudah pernah beliau lakukan di masa hidupnya dulu tidak ada salahnya kita juga ikut mengirimkan doa kepada beliau karena saya yakin apapun yang dilalui oleh beliau sekarang dalam prosesnya itu adalah hal yang sangat tidak mengenakan sangat tidak menyenangkan kita sama-sama berharap bahwasanya segala sesuatu yang tidak baik di muka bumi ini akan segera sirna dan segala sesuatu yang baik di muka bumi ini akan menemukan tempatnya dan pembelajaran yang terpenting dari kisah Albert ini adalah kita tidak boleh menilai seseorang menjudge seseorang dari penampilan luarnya saja sama seperti halnya pastor Edward siapa yang akan menyangka bahwasanya seorang pemuka agama seperti pastor Edward akan melakukan hal keji seperti itu kita tidak akan pernah bisa menilai hati seseorang hanya melalui penampilan luarnya saja itu yang harus kita ingat selalu perhatikan kondisi di sekitar kita orang-orang yang ada di sekitar kita karena terkadang ya ada aja orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan membutuhkan pertolongan tapi mereka terlalu segan untuk mengungkapkan hal tersebut mereka memiliki keterbatasan merangkai kata untuk meminta bantuan kepada kita karena terkadang satu bantuan kecil yang kita berikan kepada orang-orang yang sedang putus asa itu bisa merubah keseluruhan dari hidup orang tersebut jadi jangan pernah lelah jangan pernah bosan untuk berbuat baik biarinlah di luar sana ada orang yang kontra sama kita ada orang yang tidak suka sama kita asalkan kita jangan melakukan hal yang sama kepada mereka karena percayalah sejatinya energi yang baik akan selalu mempertemukan kita kepada orang-orang yang baik juga dan akan membawa kita kepada lingkungan yang baik juga ya percaya atau tidak itu adalah hal kalian sebagai penonton setia jika kalian percaya dengan cerita ini maka jadikan pengalaman jika tidak percaya maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa jangan lupa di like di komen dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan sampai jumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiba-tiba kepikiran kau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih